Kichiki Tatsuo adalah seorang Jepang yang membela Indonesia. Ia datang pertama kali ke Indonesia pada tahun 1928 untuk bekerja di studio foto. Pada tahun 1942 ia menjadi pemimpin redaksi dari Surat Kabar Asia Raya. Ia mulai berkenalan dengan Haji Agus Salim dan mengenal Islam. Lalu ia memeluk Islam dan mengganti namanya menjadi Abdul Rahman. Karena kecintaannya dengan Indonesia ia memilih menetap sebagai orang Indonesia dan berjuang bersama rakyat Indonesia demi kemerdekaan. Ia turut ikut berperang membela tanah air Indonesia. Ia memimpin pasukan gerilya istimewa di Semeru, Jawa Timur. Pada tanggal 9 Januari tahun 1949 di desa terpencil Dampit dekat Malang, Jawa Timur. Ia harus gugur di pertempuran yang sengit melawan Belanda. Itulah kisah orang Jepang yang memilih jalan menjadi muhalaf dan berjuang bersama rakyat Indonesia hingga akhir hayatnya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala.